Guna meredam tensi politik dan menjaga solidaritas menjelang pemilihan umum serentak 2024 mendatang, DPC, PDIP, dan P3 Kabupaten Suruyang menjalin silaturahmi politik. Safari politik yang dilakukan bersama pengurus, kader, dan bakal calon legislatif ini memang sudah diagendakan sebelumnya. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan tali persaudaraan dan menjalin silaturahmi antar pengurus partai politik. Ketua DPC, PDIP, Seruyan, Zulieko Prasetyo mengatakan, kegiatan ini sudah diagendakan bersama para pengurus untuk menindaklanjuti koalisi PDIP dan P3 Pusat terkait calon presiden 2024 mendatang. Safari ini juga menjadi pengalaman dari tahapan-tahapan politik sebelumnya, di mana menjelang hari pelaksanaan tensi politik meninggi. Sehingga pertemuan ini menjadi upaya penting untuk menghindari dan meminimalisir perselisihan maupun konflik antar parpol nantinya. Memang kegiatan ini sudah kami agendakan, kami lambatkan di jajaran pengurus DPC, PDIP, dan P3 Surya. Dan intinya tujuannya adalah kami ingin melakukan silaturahmi politik. Ada dua hal di sini, yang pertama memang mereka lanjuti dari kerjasama politik antara PDIP berjuangan di tingkat pusat dengan Pakai Persapa Nomor 6 terkait calon presiden 2024. Diharapkan melalui safari politik ini pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah nantinya, hubungan maupun komunikasi emosional antar parpol dapat diminimalisir secara maksimal.